Oke, bismillah. Ini adalah kuliah online desain animasi dengan Flash. Dulu Flash menggunakan Macomedia Flash, sekarang di-adopt Flash. Oke, kita akan bahas. Ini modulnya, bisa diakses. Yang link yang sudah saya berikan. Oke, sebelumnya kita akan bahas di teman satu ini terkait pengenalan Flash. Ada konsep dasar dan istilah. Nanti kalau teman-teman sudah belajar di Photoshop, sehingga sudah terbayang terkait fungsi juga di Photoshop. Yang pertama adalah State. State pada Flash terdiri dari beberapa bentuk poti besar. Yang terlihat di dalam gambar satu-satu. Semua objek, gambar, tulisan, foto ditempatkan dalam stage. Jadi, stage ini adalah medianya. Papannya yang kita akan taruh atau screen-nya yang kita akan gunakan. Nah, di luar warna itu biasanya warna abu-abu atau gray. Itu fitur-fitur dan sebagainya. Di sini kita lihat ada panel, properties-properties. Ada timeline. Nah, bedanya kalau di dalam Photoshop, hanya layer saja. Kalau di sini setelah layer, dia banyak timeline. Jadi, sekali lagi, satu gambar bergerak, entah video ataupun Flash, itu unsurnya adalah setiap sekian detik, itu dijalankan gambarnya saat terus-menerus itu disebut dengan animasi atau gambar bergerak. Ya, bentuknya bisa Flash, bisa animasi, bisa juga video. Ya, sama kalau teman-teman nanti editing video menggunakan editor video. Nah, itu sama. Intinya begini, dia punya layer, ada namanya, ada objeknya, kemudian ada timelinenya yang berdurasi. Ya, ada satuannya. Nah, kalau di sini dia satuannya, ada namanya 12 fps, frame per second. Jadi, satu detik itu, dia akan menjalankan 12 frame. Nah, semakin cepat, atau semakin renggang, nah, itu akan berpengaruh terhadap pergerakan dari satu animasi tersebut. Yang sebelah kiri, tools ini sama di Photoshop, jadi alat-alat kerjanya ada move tool, ya kan, ada pen tools. Basically, sama ya dengan di Photoshop. Ya, ada text-free text, ada mercutex, ada penghapus dan sebagainya, ada warna dan sebagainya. Seperti itu. Jadi, mengkonversinya saya yakin sangat mudah, jika sudah kita belajar Photoshop. Nah, makanya itu fungsinya belajar terstruktur, salah satunya itu. Jadi, kita mudah, gitu kan, teman-teman. Harapannya sih sangat mudah, karena udah basic-nya sudah Photoshop, udah paham, familiar, ke sini juga tinggal konversi aja. Gitu. Di sebelah kojok kanan ada karakter-karakter pendetailan dari satu font-nya, warnanya, dan sebagainya. Ya, atau lebih lengkapnya, kita lihat ada toolbox, yaitu berisi alat kerja, ya, di sebelah kiri ada panel, itu untuk menampilkan informasi objek di satu stage. Kemudian ada launcher bar, ini ada icon-icon untuk membuat frame, action, movie explorer, windows library, dan sebagainya. Ada movie, ini adalah objek-objek yang kita bisa tarik, misalkan berupa gambar, animasi, ikon, karakter, tulisan, itu kita bisa taruh di movie. Kemudian ada lagi user, istilah makanya user yang melihat movie. Jadi, bisa kita menandai ini usernya seperti apa. Kemudian yang paling penting adalah timeline. Semua jalan cerita diatur di timeline. Kapan sebuah aktor akan muncul, dan kapan menghilang, ada efek suara, dan lain-lain. Nah, ini sama saja kita akan belajar membuat satu video, cuman ini animasi, ya, kalau video kan lebih ke gambar, ya, gambar, tapi ini lebih ke animasi kayak film kartun. Jadi, kalian akan membayangkan yang tadinya cuman melihat, nonton film kartun, nanti bisa membuat, karena udah belajar, gunanya kita kuliah, itu kan kita bisa menghasilkan. Ngapain kita kuliah, tapi kita nggak bisa mendapatkan satu pembuktian ilmunya. Nah, yaitu nanti endingnya ketika nanti puas, ya kan, kalian akan diminta untuk membuat satu animasi cerita dengan durasi yang ditentukan dan aturan mainnya. Walaupun sekarang saya yakin teman-teman nggak kebayang gimana caranya. Tapi nanti karena belajar dengan sungguh-sungguh, dengan serius, insya Allah, iya tadi saya nggak bisa, jadi bisa. Nah, udah bisa, dipelajarin, jadikan ilmunya bermanfaat, di-sharing, di-aplikasikan, dibuat, jangan malu, jangan diabaikan. Kadang teman-teman sudah belajar, di-abaikan, asal-hasil nanti nggak bisa jadi buat ilmu di dunia kerja, nggak bisa jadi suatu penghasilan, nggak bisa jadi suatu pencapaian. Nah, itu yang sayang. Hal ini ilmunya ilmunya aplikatif. Bisa kalian terapkan, bisa kalian jual, bisa kalian publish, bisa kalian monetize, cari duit juga bisa. Oke, yang selanjutnya ada frame. Frame adalah sebuah gambar dari kumpulan banyak gambar. Jadi, satu frame ini gabungkan beberapa gambar. Jika perpindahan frame-frame dilakukan secara cepat, maka terolah terlihat seolah-olah gambar bergerak. Nah, nanti kita buktikan seperti apa fungsi dari frame tersebut. Kalau layer, ini adalah lembaran kertas transparan yang berguna untuk animasi penggambaran. Ini saya yakin konsep layer sudah paham ya. Jadi, gambar bertumpuk itu layer. Frame rate. Ini adalah ukur kecepatan. Defaultnya adalah 30 fps. Frame per second yang tadi saya sampaikan ya. Kita bisa atur kecepatan standar pergerakannya. Karena kita bisa play. Nah, kemudian ada lagi instalasi movie. Dalam proses nyata, pembentukan animasi, roll film yang berisi kumpulan gambar tersebut diposes oleh alat yang dinamakan proyektor. Yang ditambahkan satu persatu di bioskop. Nah, konsep dasarnya begitu. Nah, sekarang kita masuk lebih detail. Ini adalah tools-toolsnya. Ada raw. Ya, kalau ini kalau di Photoshop kita ingat apa namanya? Move tool. Ya kan? Ada line, pen, oval. Ada sub-select, lasso. Ia membuat text, rectangle, dan sebagainya. Kalau lebih sama ya. Apa yang di Photoshop tinggal kita memahaminya saja. Nah, ini bisa dibaca ya. Terkait fungsi-fungsinya. Dan bisa yang nanti dipraktekan. Nah, untuk langkah awal. Kita akan belajar membuat lingkaran. Menggunakan merk Qtool. Kemudian ditarik dengan row tool atau move tool. Row tool. Nanti dokter biasa namanya row tool atau move tool. Kemudian kita kenal ada dua bagian. Yang ditandai dengan stroke dan fill. Jadi, stroke itu pinggiran. Masih ingat di layar style-nya Photoshop ada stroke. Jadi, menobalkan warna di pinggir objek. Namanya stroke. Kemudian ada fill. Warna di dalam objek. Objek yang sedang diseleksi disebut dengan shape. Warnanya adalah abu-abu. Anda juga menggantinya lewat property vector. Jadi, ketika warnanya abu-abu. Itu sedang kita pilih atau kita select. Nah, itu bisa kita ganti warnanya. Dan dia dinamis. Maksudnya, nggak harus semuanya. Mungkin sebagian doang kita select. Baru kita kasih warnanya juga bisa. Detailnya nanti kita akan praktekan ya. Seperti ini ya. Kita saya blok warna dalamnya. Fillnya. Baru kita kasih warna. Tolong bedakan antara stroke dan fill. Karena ini penting. Karena kalau ini salah dalam mengartikan. Nanti bisa salah juga maknanya. Nah, kita juga bisa memilah ya kan. Saya klik, kemudian saya drag. Jadi, dia terpisah jadi dua gini. Stroke dan fill. Yang dalamnya dia akan saya keluarkan atau saya geser. Jadi, seperti ini. Oke, pelan-pelan dicerna dengan baik. Istilah stroke dan fill. Dan ini berlaku di semua objek. Kita bisa mengganti warnanya dengan memilih gambar pensil. Kemudian diisi dengan gambar kaling cat. Untuk mengganti warnanya. Warna stroke atau warna fill-nya. Oke. Itu yang pertama. Nah, nanti yang selanjutnya kita akan bahas dengan free transfer tool. Ya, ini alat berfungsi untuk mengubah bentuk satu objek. Baik hal skalanya, putarannya, kecil dan menyamping. Seperti hal ini di Photoshop, di free transform. Sama ya istilahnya. Nah, dia bisa seperti ini. Ada pilihannya. Bisa rotate, bisa scale, di short, atau if low. Nah, seperti ini ya. Contoh kita menggunakan free transform. Kemudian kita klik objeknya. Di setiap sudutnya akan ada titik-titiknya. Nah, kita bisa putar, bisa tarik, dan sebagainya. Ada lagi yang sipannya rotate. Ini kita bisa putar dan tarik. Ada skill, kita mengubah ukurannya. Kemudian di short. Di short itu kita merubah ujung ke ujungnya, titik-titiknya. Ya. Alagi if low, itu lebih menarik, lebih detail setiap titik-titiknya. Nah, inilah fungsi dasar ketika kita membuat suatu animasi. Misalkan kita membuat karakter. Musarara. Ya, saya nggak tahu nih teman-teman. Apalunya apa upin-ipin, spongebob. Nah, itu bisa kita buntuk karakter di sini. Nanti yang jiwa seninya ada, ataupun yang belajar serius. Saya yakin kalian bisa dengan sendirinya. Membuat satu objek. Oke, pelan-pelan ya. Nah, jadi fungsi free task force ini banyak kegunaannya. Bisa memputar, melakukan besar-kecil, menambahkan titik-titiknya, atau memberi lekukan dan tambahan titiknya juga bisa di sini. Nah, selanjutnya ada fungsi around and sub-selection tool. Nah, ini adalah kolaborasi antara arrow tool dengan sub-selection. Contohnya, kita sedang membuat gambar objek hati. Nah, gimana caranya? Caranya kita membuat segit, apa nih, objek seperti ini dulu. Ya, kita buat satu objek tapi sifatnya lurus dulu. Kemudian baru kita menggunakan arrow tool untuk membuat lekukannya. Ya, pastikan iconnya warna lengkung. Kalau warna kotak, dia tidak bisa nekuk, gitu kan. Kemudian kita atur sedemikian rupa sehingga dibentuk fitur seperti gambar ini. Nah, saya ulangin ya. Di sini ada segitiga dulu. Kemudian ditarik ke arah kirinya. Kemudian digeser. Dan ditahan. Kalau yang sudah belajar lasso tool dan sebagainya kan ada garis-garis pembangunan. Ini bisa kita sesuaikan. Sehingga nanti lekukannya lebih cakep, lebih detail lagi seperti ini. Nah, ini kenapa ada fungsi garis untuk mematahkan lekukan. Seperti ini. Nah, hasilnya dapat kita membuat love. Ini gambar hati. Ini kita kasih warna. Nah, jadi seperti itu ya. Cara membuat hati. Kebayang ya, teman-teman. Kalau ini sudah bisa, ini jadi cikal bakal. Trigger untuk melanjutkan pembuatan animasi karakter. Jadi, untuk awalnya kita membuat karakternya dulu. Seperti itu. Kemudian, simbol. Jadi, satu karakter ini kita sebut dengan simbol. Apa namanya? Lope ini. Simbol adalah salah satu keunggulan flash. Dalam hal animasi. Karena dapat mengurangi ukuran file. Dan mempermudah pekerjaan. Anda dapat membuat simbol dari awal atau merubah objek yang ada di dalam simbol. Nah, kalau buat pemanasan, kalian harus bisa membuat logo Mitsubishi apa-apa nih. Membuat seperti ini. Kebayang ya, teman-teman. Nah, bagaimana membuat objeknya di simbol? Caranya, setelah kita buat objeknya, misalkan gambar buat ini. Kita tinggal klik kanan aja. Kemudian cover to simbol. Jadi, jadi satu karakter atau satu objek. Isolahnya tadi simbol ya. Nah, jadi dari satu animasi karakter kita buat, itu bisa kita konversi ke simbol. Nah, simbol itu tipenya tiga nih. Dia sebagai grafik atau menjadi karakter tertentu. Misalkan jadi animasi upin-ipin atau jadi nusarara. Nah, atau bisa di button. Misalkan klik button. Nanti button bentuknya beda. Dan apalagi movie clip. Kalau movie clip itu objek tapi dia bergerak. Nah, nanti kita akan belajar satu per satu. Nah, apa yang kita buat akan masuk ke dalam library. Seperti ini. Saya buat objeknya, terus saya klik kanan cover to simbol. Ya, dengan cara klik kanan cover to simbol. Dengan pilih kasih nama, misalkan bulatan. Tipenya grafik, oke. Oke, nanti dia akan masuk ke dalam list library yang kita punya. Nah, disinilah kumpulan karakter-karakter yang kita punya. Misalkan gambar pohonnya, gambar karakter aktor satunya, aktor dua. Itu disebut library. Atau perpustakaan terkait objek-objek. Gitu. Nah, kita bisa menarik berkali-kali nih. Dari setiap simbol yang kita punya. Cara membuat simbol baru gimana? Ya, tinggal klik kanan new simbol. Ya, apapun objeknya kita bisa buat. Nah, seperti itu. Nah, ini bisa dibaca. Ini ada skin, ada simbol. Nah, nanti kita bisa praktekkan. Di dalam simbol kita juga bisa masuk. Tinggal double-klik di dalam simbol tersebut. Oke. Nah, ini propertis dari satu simbol itu. Oke, selanjutnya. Ya, nggak apa-apa. Mending paham dulu. Tahu dulu. Nanti kita akan praktek. Selanjutnya lah membuat animasi. Animasi frame by frame. Nah, di dalam kotak animasi, di dalam layer, kita buat layer 1 di frame 1. Nah, ini namanya layer nih. Layer. Layer, ya. Kalau frame itu ada angkanya. Frame keberapa nih. Nah, cara pertamanya kita klik kanan blanky frame. Ya, untuk mendapatkan posisi di mana frame yang kita akan taruh. Layar mana, frame mana, gitu kan. Anggapnya di detik keberapa, di layar keberapa. Nah, itu disebut dengan frame. Ya. Kali kanan, insert blanky frame. Gunanya untuk membuat satu frame baru. Bedain ya. Sekali lagi, saya pelan-pelan di sini bedakan mana layer, mana frame. Layer udah paham ya. Nah, anggap ada satu video, ada gambar logonya, ada tulisan berjalan, ada video utamanya. Itu disebut tiga layer. Nah, tinggal di layar keberapa. Nah, itu diatur. Logonya akan muncul. Logo di pojok atas, logo industriarnya, atau logo SCTV-nya muncul di detik keberapa. Nah, itu disebut dengan frame. Ya. Kalau layer itu hanya urutan dari gambarnya. Contoh, kita membuat animasi abu merah atau bola mantul. Nanti kita bisa buat. Oke, saya stop dulu sampai sini. Biar nggak kebanyakan. Ya, nanti kita akan lanjutkan lagi penjelasannya. Sampai sini, saya cukupkan penjelasan dari materi animasi untuk awalnya. Oke.